Ya sobat-sobat semua, jadi langsung kita tes ya arus listriknya disini, apakah sudah berjalan atau belum? Ya, ternyata sudah berjalan ya, dia punya jarumnya ya, meskipun ini sudah sore tidak mendapat matahari dan terlihat sudah berjalan, jadi jika di zoom ya Jumpa lagi di channel Hari PLTN Ya sobat-sobat, salam sejahtera dan sehat selalu Jadi hari ini ya, saya akan sharing atau berbagi yaitu bagaimana mengecek diode pada solar panel Jadi diode tersebut ada di belakang solar panel ya yang mana di depan sudah saya siapkan solar panel yaitu solar panel yang kecil ya berkapasitas 20 Watt speak atau 20 WP bermerek Shinnyoku Jadi solar panel ini saya cek tidak mengeluarkan arus atau voltase tidak mengeluarkan ya setelah saya cek dengan apometer Oke sobat-sobat semua, langsung kita cek ya solar panelnya apakah dia mengeluarkan arus atau tidak dan jika tidak kita akan cek diode-nya dan bagaimana cara mengecek diode-nya simak terus kawan-kawan Ya sobat-sobat, jadi sudah saya siapkan ya apometer dan sudah saya setting di DC 50 Volt akan kita cek solar panelnya apa dia mengeluarkan arus atau tidak tidak ya Oke, kabel negatif ya kita sambung dan kabel positif nah, ini sudah saya sambung ya ternyata tidak ada voltase yang mengalir dan kita akan cek diode di belakangnya apakah diode-nya masih bagus atau tidak ya sobat-sobat semua simak terus jadi diode-nya ada di belakang sini ya jadi kalau dilihat dari belakang dia seperti ini dan kita akan cek diode di belakang solar panel ini ya, diode-nya ada di sini kawan jadi kita akan copot ya, seperti ini ya ya, ini diode-nya kawan jadi kita akan cek diode-nya seperti ini nah, ini dia diode-nya apakah diode-nya masih bagus atau sudah rusak ya jadi kita cek dengan multitester atau apometer ya, simak terus kawan-kawan nah, ini diode yang kita akan lepas nanti kita akan ganti simak terus kawan-kawan, sobat-sobat semua jadi bagaimana cara mengecek diode pada solar panel apakah diode-nya masih bagus atau sudah rusak simak terus sobat-sobat semua ya, sobat-sobat semua jadi diode ada di belakang solar panelnya ya ini ya kita akan cek apakah dia masih bagus atau tidak ya dan kita akan lepas dan bagaimana cara mengeceknya kita akan cek dengan multitester atau apometer sobat-sobat semua oke lanjut terus kita langsung buka ya dia punya diode-nya dan bagaimana cara cek diode-nya simak terus sobat-sobat supaya bisa mengetahui cara cek diode-nya dan banyak sekali solar panel yang diode-nya rusak atau jebol dia tidak mengeluarkan arus listrik atau ampere atau watt peak-nya tidak ada listriknya ya simak terus sobat-sobat langsung kita buka dia punya diode-nya dan kita akan cek ya jadi seperti ini ya sobat-sobat ya diode-nya ya jadi diode-nya kita akan cek apakah masih bagus atau jelek atau sudah rusak jika sudah rusak kita akan ganti sobat-sobat semua ya jadi diode-nya seperti yang di bawah ini ya sobat-sobat semua jadi cara cek diode ya seperti di gambar ini ya jadi dia punya gambar logonya seperti ini dan mempunyai gelang ya gelangnya berwarna silver perak ya berwarna perak gelangnya dan ada kutubnya katoda dan anoda nah ini katoda dan anoda ya jadi kalau saya zoom seperti ini jadi katoda anoda atau plus di katoda minus di anoda ya dan cara mengeceknya seperti ini jadi bila dihubungkan katodanya ke plus dan anodanya ke minus dia akan jalan jarumnya jalan dan selektor ininya dipasang di ohm atau 100 kali ohm atau 10 kali ohm dan sebaliknya jika plus jika plus dikutub anoda dan negatifnya dikutub katoda dia tidak berjalan atau plus dikutub minus dan minus dikutub plus dia tidak akan berjalan oke simak terus sobat-sobat kita langsung tes dengan avometer ya ya sobat-sobat langsung kita tes ya dengan avometer dan kita pindah dulu ke selektornya di ohm ya yaitu di kali 100 ya disini ya kali 100 ohm dan pastikan kita ini kalibrasi dulu ya nolnya sampai mentok di nol ya seperti ini sobat-sobat ya jadi sudah mentok oke jadi kita ambil ya geode yang tadi ya yang ada di solar panel ya dan kita tes yaitu dengan yang ada gelang yang berwarna perak itu positif ya jadi kita sambungkan ke positif nah seperti ini ya dan ke negatif kutub negatif ya ini jalan ya jalan terus ya sampai full mentok dan kita balik negatif ke positif positif ke negatif nah ini jalan juga ya berarti diode ini sudah rusak atau sudah jebol atau bisa juga sudah terbakar ya jadi ini sudah rusak oke saya tes lagi ya ada beberapa diode ya cara mengeceknya jadi ini ya diode-dode yang saya akan cek lagi bagaimana bang kalau diode yang bagus dan tidak rusak nah ini saya akan tes ya nah ini diode yang masih bagus ya dan dia punya peraknya ada disini jadi pastikan perak gelangnya ini gelang perak ini positif oke kita sambung ke positif dan kita sambung ke negatif ya ini berjalan ya tapi tidak sampai full dan jika dibalik dia harus tidak berjalan nah ini jadi dibalik dia tidak berjalan dan mendadakan diode ini bagus oke kita langsung tes lagi ya diode ini ya ini diode ada gelang peraknya juga berarti positif dan yang tidak ada gelangnya negatif cara menentukannya gitu ya jadi yang ada gelangnya itu positif kita tempelkan positif dan yang negatif kita tempelkan negatif ya dia berjalan ya jarumnya ya dan jarumnya tidak sampai full berjalannya nah berarti dia kalau dibalik harus tidak berjalan ya ini dibalik tidak berjalan ini menandakan diodonya masih bagus jadi beda dengan diode yang sudah rusak ini ya ini yang tadi yang sudah rusak yang sudah kebakar dia dibalik berjalan dan positif ketemu positif berjalan sampai full jarumnya nah ini yang menandakan sudah rusak atau sudah kebakar atau sudah jebol diodonya oke sobat-sobat semua jadi cara cek diodonya seperti ini ya sekarang kita kembali memasang diode yang masih bagus jadi yang ini ya kita pasang ke solar panel ya ini kita cek dulu nah ini berjalan tapi tidak full dan dibalik dia tidak berjalan jarumnya nah ini masih bagus kita akan pasang ini sobat-sobat semua simak terus sobat-sobat semuanya ya sobat-sobat jadi sekarang kita pasang ya diode yang bagusnya dan yang tadi jelek sudah rusak kita tukar di bagian belakang solar panel ya jadi jangan sampai terbalik ya gelang perak ini ya menandakan plus dan yang tidak ada gelangnya menandakan negatif jadi cara pasangnya jangan sampai terbalik oke simak terus sobat-sobat ya sudah terpasang ya ya sobat-sobat jadi sudah terpasang ya diodonya ya jadi pastikan untuk gelang perak ini tidak terbalik ya karena gelang perak ini polaritasnya plus dan yang tidak ada gelangnya negatif dia nyambung ke negatif plus nyambung ke plus oke lanjut terus sobat-sobat jadi langsung kita tes solar panelnya apakah bisa berfungsi kembali atau tidak langsung kita pasang tutupnya sobat-sobat semua ya ya sobat-sobat semua jadi langsung kita tes ya arus listriknya sini apakah sudah berjalan atau belum ya ternyata sudah berjalan ya dia punya jarumnya ya meskipun ini sudah sore tidak mendapat matahari dan terlihat sudah berjalan jadi jika di zoom ya sobat-sobat jadi kalau di zoom ya jarumnya ya sudah berjalan ya dan solar panelnya sudah normal kembali meskipun sudah sore ini tidak ada matahari tapi menyatakan mendapat arus listrik nah seperti ini sobat-sobat oke sobat-sobat semua jadi sampai disini sharing dan berbaginya cara mengecek diode salam sehat dan sukses selalu selamat menikmati selamat menikmati